Perang sengit Brigade Al-Qasim Hamas bantai 14 sentara Israel dalam waktu 1 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sembilan tentara Zionis dimantai di wilayah Zana dan lima lainnya di wilayah Al-Amal. Dalam pengumuman hari Sabtu kemarin, Brigade Al-Qasim mengatakan operasi di Zana Timur Han Yunis telah merujukan semakin besarnya kekuatan kelompok pelawanan Palestine di Gaza Selatan. Mengutip laporan Palestine Chronicle, sembilan tentara Israel tewas dan beberapa lainnya terluka di Zana akibat tembakan langsung terhadap empat tank Merkava dengan peluru anti-lapis baja. Para serdadu Al-Qasim tetap berada di daerah tersebut sampai pasukan Israel lainnya datang untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terluka, di mana ladang rancau yang telah disiapkan sebelumnya telah menunggu mereka. Menurut Brigade Al-Qasim, tiga perangkat antipersonel berukuran besar meladang di antara para prajurit Zionis secara bersamaan. Pertempuran sengit lainnya pecah di lingkungan Amal, sebelah barat Kanyunis, lima tentara Israel tewas dari jarak nol. Menurut Brigade Al-Qasim, jumlah tentara Zionis lainnya juga terluka. Brigade Al-Qasim tidak memperkirakan jumlah korban tewas dan luka tambahan di antara pasukan Israel akibat serangan pertempuran sengit di dua wilayah tersebut. Namun, Al-Jazeera melaporkan bahwa tiga helikopter militer Israel terlihat mengangkut para tentara yang tewas dan juga terluka. Sementara itu, sayap militer Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengatakan bahwa mereka telah menembaki dengan mortir sebuah pertempuran pasukan pendudukan Israel di pusat Kanyunis. Kelompok tersebut juga mengindikasikan bahwa para anggotanya ikut bergabung dengan Brigade Al-Qasim dalam pertempuran sengit melawan pasukan Zionis di beberapa wilayah. Menurut kelompok tersebut, semua pejuang berhasil mundur dengan selamat setelah menimbulkan kerusakan parah para pasukan Israel yang menyerang. Menjikam Brigade Al-Qasim meledakan empat tentara pasukan khusus Israel saat menuju terowongan Gaza. Brigade Al-Qasim, sayap militer Hamas mengumumkan serangkaian pencapaian dalam perang di hari yang sudah lebih dari seratus melawan agresor militer Israel di Gaza. Salah satunya mereka meledakan empat tentara pasukan khusus Zionis saat menuju terowongan terbuka di timur Kanyunis Gaza. Pejuang Al-Qasim mampu meledakan alat antipersonel terhadap pasukan khusus Zionis yang terdiri dari empat tentara yang maju menuju terowongan yang terbuka di sebelah timur kota Kanyunis. Meninggalkan mereka tewas dan terluka, kata kelompok sepiliter Hamas tersebut. Hari ini, perang Israel dan Hamas sudah memasuki lebih dari hari ke-100. Resim Zionis menunjukkan invasi tanpa pandang bulu di Gaza sejak 7 Oktober. Seiring berjalannya waktu, beberapa tujuan lain ditambahkan, seperti pengusiran paksa atau sukarela warga Palestina dari jalur Gaza. Namun sepanjang perang, Israel di jalur Gaza, kemampuan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina makin besar dan makin kuat. Perlawanan terus berlanjut dengan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Zionis hingga triliunan rupiah. Brigade Al-Qasim menarketkan pateng Merkava Zionis dan sebuah pengangkut pasukan dengan peluru aliasin 105, timurkan Yunis Selatan Jalur Gaza, lanjut pengumuman Brigade Al-Qasim. Perlawanan di Gaza lakukan beberapa pertempuran jarak dekat di berbagai sumbu pertempuran termasuk Bethlehia di Gaza Utara dan juga Kanyunis di Gaza Selatan, di mana senjata barat digunakan di tengah penimbakan artuleri barat pasukan pendudukan. Pejuang Al-Qasim mampu langsung lenyapkan dua tentara Zionis dari jarak 0 di timur kota Kanyunis, Ibu Brigade Al-Qasim. Saib militer Hamas itu juga mengaku telah mempumpardir kumpulan kendaraan pasukan dan juga tentara Israel di timur Kanyunis dengan mortir kali berberat. Pejuang Al-Qasim mampu menarketkan helikopter di timur kota Kanyunis dengan rudal permukaan ke utara, papar Brigade Al-Qasim. Sementara itu, pada nama Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar pada hari Sabtu bahwa tidak ada yang dapat mengatakan Israel mencapai kemenangan dalam perang melawan Hamas di jalur Gaza. Di sisi lain, Netanyahu mengklaim serangan militer Gaza telah melenyapkan sebagian besar batalion Hamas di wilayah Palestina yang terkepuk. Namun, dia mengatakan bahwa mereka yang mengungsi dari Gaza Utara tidak akan dapat kembali ke rumah mereka dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!